Merayakan hari ulang tahun Kabupaten Manokwari Selatan yang ke-11. Pemkap Manokwari Selatan melalui panitia yang ditunjuk juga akan melaksanakan pertandingan tinju. Informasi terkait adanya kegiatan tinju yang digelar panitia hari ulang tahun Kabupaten Manokwari Selatan ini ditanggapi positif oleh Ketua Pertina Papua Barat, Clinton Talo. Saat dimintai tanggapannya, Clinton Talo menyatakan apresiasinya atas inisiatif dari pengurus setempat maupun dukungan pemerintahan daerah Manokwari Selatan untuk menyelenggarakan olahraga tinju tersebut dalam rangka hari ulang tahun Manokwari Selatan ke-11 tahun di tengah sedikit menurunnya animo terhadap olahraga tinju di Papua Barat saat ini. Clinton menambahkan, dirinya sangat berharap agar dengan agenda tinju di Manokwari Selatan dapat menumbuhkan kembali peminat-peminat tinju di Papua Barat terkhususnya di Manokwari Selatan ke depannya. Jika tidak ada halangan berarti Clinton Talo pun mengatakan akan hadir pada kegiatan tersebut di Ransiki Ibu Kota Kabupaten Manokwari Selatan, Kota Segitiga Emas di Papua Barat. Saya dengar adanya ulang tahun Kabupaten Manokwari Selatan, saya sebagai ketua perkinah Papua Barat, saya dengar bahwa nanti akan kecerajaan boxing daya di Manokwari Selatan. Dan saya sebagai ketua perkinah Papua Barat, saya mendukung. Mendukung karena memang dengan adanya olahraga dan lebih kecerajaan tinju, punya potensi buat anak-anak muda, punya berbakat untuk menuju ke olahraga, ialah salah satu adalah tinju. Kita tahu tinju di Papua Barat ini kan dari tahun 1967-an itu kan membawa nama baik ke Indonesia. Kayak Pak 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 Pak, teman-teman, itulah mereka itu yang dulu ikut tinju dan sampai sekarang ini, tinju di Papua Barat ini sudah makin kurang. Artinya sudah banyak sesana, tapi perhatian tentang pemerintah, maupun provinsi, maupun yang pencinta tinju, maupun yang akhir-akhir juga kurang membedai karena memang itu kendala dari mungkin salah satu faktor ialah keuangan, lain sebagainya. Waktu itu, dari dua tahun kapal Mansel yang sebelah ini, saya sangat berterima kasih buat Bapak-Bapak Mansel dan Bapak Maksudwaran yang telah mendukung dan membuat event untuk pusatnya dicapap tinju di Mansel, saya seperti itu saya mendukung. Dan nanti pasti saya juga diundang ke sana. Di Papua Barat ini, pusat sebuah kapal yang lebih baik lagi, lebih baik yang sebelum-sebelumnya. Tentu, tinju ini adalah satu-satunya orang yang unggulan bagi provinsi di Papua Barat yang menjalankan sebuah kapal yang ada di Papua Barat. Mansel ini benar-benar, pesan saya pasti itu menjadi barometer buat pusat olahraga tinju di Papua Barat Mansel, pun terdepan bisa bikin event-event yang akan datang, bisa juga sampai menjadi petinju yang handal, bisa sampai maupun kekiprapon, pungpon, atau pertandingan daerah maupun nasional sampai internasional. Terima kasih telah menonton!